Hello Earth, welcome back with me and the new project And we are the Earth Okay guys, so I'm really excited to get a project This is the Navara, Nissan Navara 2011 That's the full modif But only modif with us Okay, so the story is like this I was in contact with the Om Farhan So, the owner of the car So, he contacted only Mas Diki can take the car to the car Oh, what is it? He said to him, he said to him 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 Jadi kita bikin morenya segila mungkin Nanti mungkin kalian bisa komen juga di bawah Ini kita chat warna apa Pertama itu Kedua Kira-kira ini kita gayanya apa ya Tetap gaya-gaya off-road gitu Apa kita bikin kayak gaya Thailand Capek-in sekalian Gue masih antara dua itu Gue lagi ngobrol sama warnanya juga sih Oke kita bahas mobilnya ya Pertama ini Yang agak sensitif Remote-nya dia udah pake yang kilas Jadi sorry ini banyak suara alarm ya Oke Ini gue taruhin aja deh Biar nggak berisik Jadi pertama ini body udah di full wrap Dari kick wrap Ini aslinya putih Di wrap putih lagi Tapi untuk bagian sini Yang ada yang di printing Ini jadi ada gradasi gitu Gue pikir awalnya pas dikirimin foto Ini mobilnya airbrush Nggak tau ya nggak Ini sticker Full sampe belakang Di stickerin Dia ada Di free-nya gitu deh Ini kayak buat mobil bawa balap gitu ya Oke terus untuk fender Dia udah pake over fender Yang ada baut-bautnya gitu Expose hardware pokoknya Ini nanti mungkin kita ubah dikit Terus Ini sebenernya nutup sampe sini nih Gue udah demen sih Ini bagus nih Ini udah penutup gini Mungkin nanti kita ubah-ubah dikit di bumper ya Kita potong dikit bumpernya Jadi mobil kelihatan tinggi Terus ya gitu deh Buat body gitu Terus kalau ini tanduk-tandukan Aslinya dia Navara Yang facelift Jadi Ini gue suka banget Sini Navara Enak banget sebenernya mobilnya Cuman mungkin untuk tenaga Nanti kita bahas ya Gitu Oke untuk kaki-kaki Dia bannya pake toyo Dan pelgnya pake XD series Ring 20 Bannya pake Mana tuh sampe bannya 285-50 Sebenernya udah lebar Bannya cuman mungkin Mungkin nanti gue mau komporin Ganti roti foam kali ya Ini keren juga nih Pake roti foam 6 gitu kan Kayaknya lebih mantep Untuk suspensi ini Masih standar semua Mungkin nanti gue mau ganti Shockbackernya Dan kita lift it Kita tinggiin mobilnya Biar makin gagah Tapi balik lagi ke omnya nih Mau dicaperin Atau tinggiin Dan mau dibikin gaya-gaya Buat kenceng Atau off-road gitu Nanti kita tentuin lagi Untuk di belakang juga sama Pelgnya pake XD series juga Terus untuk di bug Ini udah pake Bawaan Nissan Coverbacknya belakang Jadi udah rapi banget Terus untuk Di belakang ada tambahan Cuman buat towing nih Ini pas banget nih Buat bawa motor-motor cross gitu ya Gaya-gaya udah dapetnya Gaya-gaya motor cross gitu Oke Terus untuk exterior baru itu Sekarang interior Kita bahas interior Sekalian nanti kemesin ya Jok udah dilapis Lapis kulit Jok udah lapis kulit Terus Ini udah banyak Tombol-tombol Ini udah pake Kayak totoan gitu Ini gue gak tau Tombol apa nih Gue gak tau Gak apa namanya Terus Udah pake Turbo Timer dari MonMax Terus udah pake MonMax juga ECU-nya Udah ada mode-mode-nya Segala macem Ini ECU-nya ada disini MonMax-nya Diesel Monster Terus disini Kosong Terus Ini kelasan gak jalan Nih sekarang jalan nih Om Udah gue benerin Hahaha Mantap Kemarin katanya gak jalan Ini sih Sebenernya penyakit O-ring-nya doang Kalau belok dia biasanya bunyi Kalau lurus nanti gak bunyi Makanya nih Diterbalkin Terus yang gue suka Untuk pengaturan 2WD 4WD 4H 4LO Apa segala macem Ini tinggal dipencet Terus dibelok-belokin gini Diputeran disini Enak banget Merubahnya Gak usah pake tuas gitu Udah puteran Jadi udah cukup Modern ya Terus Ya biasa lah Lampu-lampu Terus disini Ada Apaan STNK segala macem disini Terus ada Carrier Carrier-nya taat ya STNK taat Segala macem Terus nih Ada dari Disup segala macem Disimpenin Jadi Ini mobilnya layak jalan Terus Untuk head unit Ini udah pake Sony Dan speaker-nya gue lupa nanya Cuman udah ganti juga 2W Ini Head unit-nya sih high-end Termasuk Sony high-end Ini bukan Orang biasa Alias no play-play Pokoknya kemarin Gue pas lagi bawa Suara head unit Enak banget Dan mainan ini Gokil Enak banget Jadi Arogan sedikit Gitu Oke Kita bahas mesin Agus Oke pertama Mesin yang tadi gue bilang Udah di remap Pake Bukan remap ya Jadinya ya Itu Di PG-backin Pake Diesel monster ECU ECU monster ECU apa di piggyback ya Kalau Mon-max Gue gak lupa deh Pokoknya itu Udah di remap Terus Ini piping yang dari intercooler Udah diganti Jadi kan sebenernya Kelemahan ya Kalau masih pake karet Kalau Piping Ini kan aslinya Karet ya Jadi kalau karet itu Dia ada Namanya Besar gitu Dia ngebekah gitu Nah itu Bikin udara Dari intercooler Turbo Kurang padat Makanya diganti Pipe gini Gue setuju Sebenernya Nah jadi Pipe pingkanan kiri Udah diganti semua ya Masih dilihat Ini kirinya Ini kanannya Tapi intercoolernya Ini masih standar guys Nanti mungkin kita Gain intercooler Kita terus ini Karena tenaganya Biar tambah enak Terus Untuk Filter udara Ini udah Pake Gue liat warnanya dulu Yang K&N Apa yang Farok Pake K&N sekarang Pake replacement K&N Terus Ini teknologi Nissan Yang diesel Namanya Nissan DI Gue gak arti lagi Gue cuma bisa ngomong gitu Terus Udah mon max Segala macem Mungkin nanti kita ganti Downpipe nya Terus Untuk lebih kenceng lagi Mungkin nanti kita Ganti turbo nya Pake IHI Yang 04 Terus Mungkin filter Nanti kita bikin open air Tapi cold Close air intake Apa Cold air intake Ditutup nanti Kita bikin box nya Mungkin suaranya Bikin apa Tenaganya biar lebih enak Terus Kita remap ulang lagi Kita mapping ulang Supaya tenaganya keluar Terus Mungkin buat mesin itu dulu Nanti kita coba lagi Kaki-kaki mungkin Ini karena omnya Sebenernya Kalau gue liat Arahnya ke alto ya Jadi kita tentukan aja Kita ke offroad Nanti gayanya Ini mungkin nanti Kita bikin kasar-kasar semua Offroad vendor nya Terus warna Nanti gue tinggal Sesuaiin sama Selera owner Warna kita ganti full Ini kita angkat semua Bodinya Terus nanti mungkin Sokbiker Karena udah nyenak juga Gue mau ganti O nya Omeh sih mungkin Hehehe Boy Omeh atau Provender Nanti tinggal Menyesuaikan budget Terus Pelek Gue pengen pasang Roti form 6 Jadi gaya-gaya US Dia dapet juga Cuman ban tetep pake Toyo ini Biar bagus Dia Udah Sebenernya sih Spek mobilnya Basic udah dapet Tinggal Penyempurnaan warna-warna Dan Yang intinya penyempurnaan Untuk modifannya Sebenernya Speknya sih Udah cukup wow Terus mungkin Nanti penyempurnaan Dibentuk bumper Depan belakang Terus gue pengen bikin Body molding samping Terus mungkin nanti Kita bikin roof rack Segala macem gitu Temen nanti Tergantung proses tujuan lagi Yang pasti pengennya sih Gue gak bikin nih Mobil berat Karena orangnya maunya kenceng Jadi nanti Penyesuaian lagi intinya Yang pasti Bumper nih Gue gatel banget Bumper Lampu Mungkin nanti kita Gak Smoknya ini kita copot Kita bikin black housing Ini kita orenin Sampingnya jadi US banget Terus grill Nanti kita custom Grill kita custom Nah gue masih Belajarin gaya deh Intinya Dan kita lagi Masih obrol-obrolin Ini soalnya Bener-bener bikin Full build ya Bukan kayak ngechat doang Jadi pokoknya kita bikin Orang patah leher Kalau liat ini Masih gak patah Kita patahin lehernya Oke guys Jadi thank you lagi Buat om Farhan Yang udah percaya banget Sama kita Buat 100% mobilnya Titipin di kita Tanpa banyak ngomong Langsung nih mobil gue bawa Kerenin gitu Gila gue suka banget Nikas nomor begini Jadi Jadi kita bebas berkreasi Jadi thank you banget om Dan nanti bisa liat juga Nanti ini Projek-projeknya Detail fotonya Di Earth Premium Bisa kalian cek Atau cek Tujuan Instagram kita Jangan lupa juga Kita punya Earth Season 2 Baju nih Cek aja di Earth Industry Dan jangan lupa juga Subscribe dan komen Biar kita lebih semangat Buat update-update Projek kayak gini Ke kalian nih Karena view-nya sekarang Udah mulai mendikit Tolong loh guys Jangan pelit-pelit Oke Jadi mungkin Terima kasih telah menonton Enjoying this Navara And be the best on Earth See you guys Sub indo by broth3rmax